Jumpa lagi teman-teman Sekarang kita akan melanjutkan Membahas tutorial membuat kartu siswa Menggunakan Corel Draw Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan filenya Silahkan bagi yang mau Boleh di download di durasi 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Angka pertama Teman-teman silahkan dibuka dulu Corel Draw Lalu kita buat Lembar kerja baru Disini ada file Terus silahkan di pilih new Kalau sudah silahkan dimasukkan Untuk ukurannya yaitu Untuk tinggi Yaitu 55mm Dan untuk lebar itu 85mm Settingannya Kalau dicetak boleh CMJK Kalau misalkan untuk Belajar teman-teman bisa menggunakan RGB Ini mudah saja ya Tinggal nanti bisa Kita Disesuaikan Bisa diubah juga nanti Kita setting RGB dulu Kita tekan OK Kalau sudah teman-teman Silahkan klik 2 kali pada rectangle Setelah itu Silahkan disini ada Bagian to point line Pada to point line ini Kita tarik saja Satu garis seperti ini Teman-teman boleh Ditekan zip dulu Supaya lurus Setelah itu Silahkan Ditekan disini ada Shape tool ya Pada bagian shape tool Dipilih dari sudut kiri Lalu disini ada Reverse direction Kita pilih dulu Lalu ada lagi disini ada Convert to curve Oke ini jadi Bentuknya sudah berubah Teman-teman Ini sudah bisa kita custom menjadi bentuk gelombang Atau bentuk yang Lebih custom lagi Oke Bagian yang kanan ini kita naikkan sedikit Karena yang sebelah kiri nanti ruangnya lebih luas Dibuat untuk logo ya Oke seperti ini Teman-teman Oke setelah itu Kita gunakan Satu Buah disini ada Pada bagian smart fill ya Tinggal di klik saja Sementara kita buat dulu Seperti ini Supaya Bentuknya nanti Tidak ada yang terbuang ya Jadi jangan ada yang di delete dulu Setelah itu Teman-teman Silahkan dipilih lagi Ada bagian Disini Badger tool ya Banda bagian badger tool Silahkan di klik ya Disini Teman-teman Diklik lagi Pada bagian tengah Terus Klik lagi Tempatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Menyentuh garis ya Setelah itu Ditarik teman-teman Ya seperti ini Oke Ditarik Dan kita lewatkan saja Ke bagian luarnya Oke itu satu Kita Setting dulu ya Disini Teman-teman Kita pilih ada Artistic tool ya Disini Bagian artistic tool Sebentar Komputernya agak ngelai Dipilih pada bagian Preset Kita Teman-teman Disini Lihat Yang ujungnya itu Menjadi Bentuknya Meruncing ya Meruncing ke salah satu sudut Jadi bentuknya seperti ini Kita Kurangi saja Teman-teman Terus Oke Seperti ini Seperti itu Lalu Kita duplikat saja Teman-teman Caranya sama Kita drag dulu Lalu kita Klik kanan Bagian akhirnya ya Ini Yang terduplikatnya Adalah Garisnya ya Oke Kita Sesuaikan dulu Untuk Garis yang ini Teman-teman Disini Diambil Lebih Ke bawah Oke Seperti itu Oke Ini agak Ke bawah Dan bagian Yang ini Harusnya Agak sedikit Ketengah Oke Supaya Bentuknya ini Lebih meruncing Teman-teman Ini pada bagian Ini bisa di Klik saja Dua kali Dihapus ya Supaya bagiannya itu Lebih Meruncing Disini Tinggal dilebihkan Saja Ini juga Sama Ini Poinnya disini Kita Lebihkan saja Sedikit Seperti itu Dan Dibuang pada bagian Ujungnya Oke Ini jadi Bentuknya Teman-teman Sudah Lebih Lancip Ke bagian Bawah Oke Kalau sudah Kita bisa Atur Yang ini Lebih Tebal Sedangkan Yang ini Lebih tipis Nanti bisa Diatur Oke Selanjutnya Keduanya Yang ini Kita Break Menggunakan Artistic Media Seperti ini Klik kanan saja Break lagi Yang ini juga Sama Klik kanan Diklik Dulu Dan Break lagi Oke Setelah Dibrik Ini ada Garis yang Pertama Dibuat Ini garis Yang dibuat Acuan Dari Artistic Media Jadi tinggal Kita Di Drag saja Seperti ini Biar kelihatan Oke Lalu Di Delete Ini juga Sama Teman-teman Tinggal Di Delete Saja Selanjutnya Yang ini Kita Sudah Menjadi Fill Sudah Menjadi Objek Kita Combine Dulu Pilih Keduanya Lalu Pilih Lagi Objek Yang Gelap Yang Ini Dan Kita Bisa Gunakan Ada Trim Tinggal Pilih Saja Lalu Kita Trim Oke Setelah Ditrim Ini Objek Menjadi Memotong Bagian Bawah Kita Klik Kanan Lalu Kita Break Oke Setelah Dibrik Ini Menjadi Tiga Bagian Seperti Itu Oke Selanjutnya Teman-teman Kita Beri Warna Dulu Yang Ini Disini Menggunakan Interactive Tool Kita Drag Saja Seperti Itu Kita Atur Warnanya Yang Kita Gunakan Disini Saya Sudah Siapkan Teman-teman Ada Tiga Poin Warna Itu Kosong Kosong Bisa Dilihat Oleh Teman Disini Ini Bisa Dicatat Atau Bisa Dicopas Saja Ini Untuk Warna Pertama Teman-teman Diklik Dulu Pada Bagian Ini Tinggal Buat Saja Satu Buah Retangle Terus Kita Isi Fill Dan Pada Bagian Hex Disini Kita Isikan Oke Tekan Oke Ini Untuk Warna Yang Kedua Sama Seperti Yang Tadi Yang Ini Tinggal Di Duplikat Saja Teman-teman Didrag Kalau Diklik Kanan Klik Disini Lalu Kita Pastikan Tekan Oke Lagi Ini Juga Sama Kita Klik Kanan Yang Ini Kita Masukkan Dan Pada Bagian Kotak Kita Klik Dua Kali Dan Masukkan Oke Seperti Itu Ini Warnanya Teman-teman Yang Akan Digunakan Sekarang Kita Dekatkan Dulu Kita Buat Satu Buah Gradasi Disini Menggunakan Interactive Tool Kita Drag Saja Kita Flip Lagi Oke Sebentar Flip Seperti Ini Harusnya Lalu Kita Naikkan Ke Atas Dengan Control Home Oke Di Control Home Sekarang Kita Atur Disini Pada Bagiannya Kita Simpan Ke Bagian Bawah Yang Ini Kita Rotasikan Sedikit Seperti Itu Terus Untuk Bagian Yang Ini Teman Teman Kita Bisa Menggunakan Lingkaran Atau Menggunakan Badger Tool Juga Bisa Kita Drag Saja Disini Dibuat Lebih Melengkung Oke Betulkan Untuk Lengkungannya Iya Seperti Ini Kurang Lebih Silahkan Direpihkan Dulu Terus Kita Duplikat Teman Teman Cara Menduplikatnya Kita Bisa Menggunakan Rotet Tool Jadi Klik Dulu Simpan Di titik Yang Kita Akan Duplikat Lalu Kita Tarik Seperti Ini Lalu Kita Klik Kanan Oke Ini Masih Ada Garis Teman Teman Yang Garis Background Itu Dimunculkan Dulu Terus Kita Pilih Smart Pill Oke Seperti Itu Yang Kita Buang Kita Delete Ini Kita Beri Warna Abu Dan Ini Kita Beri Warna Abu Biru Tua Setelah Itu Kita Hilangkan Untuk Outland Sedangkan Untuk Yang Ini Cara Membuang Teman Teman Ini Bisa Menggunakan Kotak Dari Background Diklik Saja Lalu Dipilih Intersect Ini Akan Menjadi Ada Objek Baru Oke Seperti Itu Teman Jadi Yang Yang Luar Ini Tinggal Dibuang Saja Oke Ini Untuk Bagian Background Sudah Jadi Sekarang Tinggal Ke Bagian Background Yang Satunya Lagi Bagian Background Yang Di Belakang Jadi Yang Ini Kita Kasih Dulu Fill Dan Yang Outland Di Hilangkan Kita Simpan Di Sebelah Kanan Di Drag Sambil Diklik Kanan Sekarang Kita Olah Pada Bagian Belakangnya Disini Oke Yang Ini Kita Buang Terus Pada Bagian Tengahnya Kita Copy Fill Pada Bagian Interactive Tool Terus Disini Ada Copy Fill Dipilih Saja Pilih Pada Area Yang Sudah Ter Gradasi Seperti Itu Kalau Sudah Yang Ini Kita Buang Saja Kita Fokus Bagian Bawah Dulu Yang Ini Teman Teman Pada Bagian Ini Kita Ungroup All Saja Lalu Dipilih Warna Putih Ini Ada Area Kosong Kita Isi Dengan Warna Putih Caranya Sama Menggunakan Shape Tool Jadi Kita Tinggal Di Drag Saja Ini Juga Sama Tinggal Di Drag Supaya Si Objek Itu Memenuhi Saja Seperti Itu Oke Yang Ini Kita Naikkan Dengan Control Home Seperti Itu Pada Bagian Belakang Juga Sama Yang Ini Teman Teman Ini Bisa Kita Duplikat Dulu Ya Control C Control V Seperti Itu Ini Ada Dua Kita Pilih Warna Putih Lalu Kita Drag Ke Bagian Belakang Oke Dan Ini Juga Sama Kita Drag Dulu Iya Lalu Turunkan Dengan Control Backdown Oke Jadi Belakangnya Ini Sudah Menjadi Warna Putih Kita Tinggal Group Dulu Lalu Kita Drag Ke Atas Dan Di Duplikat Lalu Kita Flip Oke Disini Flipnya Berhadapan Dengan Bagian Atas Dan Bawah Itu Sudah Berhadapan Oke Tinggal Diatur Saja Selanjutnya Kita Masukkan Satu Lagi Yaitu Deskripsi Dan Logo Untuk Logo Saya Sudah Siapkan Dan Barcode Tinggal Di Drag Saja Ke Corel Draw Lalu Deskripsinya Juga Saya Sudah Siapkan Supaya Tutorial Ini Tidak Terlalu Lama Caranya Disini Kita Bisa Menggunakan Text Tool Saja Teman Teman Lalu Dipastikan Saja Ini Otomatis Sudah Langsung Jadi Teman Teman Nanti Siapkan Datanya Juga Di Dalam Notepad Ini Kita Perkecil Dulu Oke Seperti Itu Sekarang Kita Siapkan Untuk Bagian Depan Dulu Yang Ini Teman Teman Diberik Saja Supaya Berpisah Menggunakan Control K Oke Sekali lagi Dipisah Menggunakan Control K Ini Kita Rapihkan Ini Untuk Alamatnya Bisa Diperkecil Untuk Nama Sekolahnya Ini Bisa Diperbesar Kita Kasih Bol Untuk Tulisan Sementara Kita Gunakan Yang Arial Saja Yang Standar Standar Saja Ini Dikasih Warna Putih Untuk Tulisannya Untuk Logonya Oke Seperti Ini Iya Kita Rapihkan Dulu Oke Terlalu Besar Kita Kecilkan Dulu Tekan E Supaya Itu Menjadi Di Tengah Oke Sekarang Untuk Nama Tanggal Lahir Dan Alamat Kita Yang Ini Kita Perbesar Untuk Namanya Kita Beri Bol Dan Untuk Ini adalah Nis Nis Dari Siswa Sendiri Untuk Alamat Kita Kasih Space Saja Dan Kita Beri Garis Ya Menggunakan To Point Line Garisnya Disini Oke Ketebalannya Kita Tambahkan Kira Kira Satu Petek Saja Ya Seperti Itu Terus Kita Group Dulu Ya Supaya Mudah Lalu Simpan Di Bagian Tengah Ya Disini Oke Ini Untuk Namanya Kita Ungroup All Pada Bagian Nama Kita Bisa Gunakan Warna Gradasi Ya Menggunakan Airdropper Seperti Yang Tadi Oke Atau Kita Bisa Kalau Di Airdropper Diatur Ulang Kita Bisa Gunakan Copy Peel Saja Ya Seperti Itu Atau Menggunakan Warna Yang Satu Warna Tidak Gradasi Yang Ini Juga Boleh Ya Tinggal Disesuaikan Saja Tinggal Dimasukkan Untuk Kepala Sekolahnya Di Bagian Kanan Sebentar Ini Terlalu Besar Untuk Namanya Oke Nama Kepala Sekolahnya Disini Ada Revisi Teman 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 Yaitu Terlalu Kecil Ya Nanti Teman Teman Untuk Bisa Disesuaikan Sajalah Nanti Yang Dibagikan Adalah File Yang Sesuai Dengan Thumbnail Pada Youtube Atau Pada Thumbnail Youtube Sendiri Selanjutnya Kita Masukkan Disini Untuk Foto Yaitu Tiga Keempat Oke Ini Bisa Diperbesar Yang penting Dimensinya Sama Oh maaf Harusnya Lingkaran Ya Oke Lingkaran Saja Disini Disesuaikan Dengan Warna Ya Ini Untuk Bagian Tengah Kita Duplikat Di Drag Lalu Diklik Kanan Oke Kita Beri Warna Biru Lalu Kita Turunkan Dengan Backdown Oke Selanjutnya Tinggal Dimasukkan Untuk Barcode Di Bagian Bawah Disini Oke Pilih Dulu Lalu Tekan C Iya Pada Bagian Atas Disini Pada Bagian Nis Ya Ini Kita Drag Saja Seperti Ini Lalu Kita Beri Warna Samakan Dengan Gradasi Yaitu Menggunakan Interactive Pill Copy Pill Ya Seperti Itu Tanpa Outline Kita Turunkan Backdown Teman Teman Jangan Terlalu Banyak Ini Kita Beri Warna Putih Biar Jelas Ya Ini Adalah Nis Nis Dari Siswa Itu Sendiri Oke Itu Untuk Bagian Depan Sudah Beres Sekarang Tinggal Menuju Ke Bagian Belakang Sebentar Ini Kita Paskan Dulu Sepertinya Terlalu Besar Untuk Tulisan Namanya Oke Iya Nanti Bisa Dirapihkan Di Bagian Belakang Disini Hanya Identitas Sekolah Saja Jadi Tinggal Klik Kanan Disini Duplikat Yang Ini Naikkan Dan Pilih Saja Semuanya Tekan C Ini Karena Di Group Ungroup All Dulu Lalu Ditekan C Supaya Ada Di Tengah Oke Iya Seperti Itu Dipilih Logonya Di Perbesar Lalu Di Bawah Disini Kita Tambahkan Websitenya Disini Websitenya Saya Saya Umpamakan Hanya Contoh Saja Tulisan Website Itu Semuanya Lower Case Tambahkan Saja www Sebentar www.smp.sekolah Tasikmalaya Ini Data Dummy Data Contoh Saja Lalu Kita Perkecil Oke Ini Ini Juga Sama Kita Perkecil Diupayakan Lebih Mengerucut Oke Kalau Sudah Seleksi Lagi Dan Tekan C Samakan Dulu Oke Terus Pada Bagian Bawahnya Disini Kita Tambahkan Disini Hanya Info Saja Kartu Ini Kartu Berlaku Selama Menjadi Siswa Oke Kita Dilihat Saja Dulu Iya Seperti Itu Kita Beri Ball Dan Selanjutnya Kita View Dulu Iya Inilah Kartu Siswa Dali Belajar Indonesia Channel Nanti Teman Teman Bisa Digunakan Cuma Ada Repisi Pada Bagian Ini Variasinya Di Belakang Disini Ke Kepelas Sekolah Harusnya Masuk Kedalam Warna Biru Sesuai Dengan Thumbnail Tetapi Disini Yang Akan Dibagikan Adalah Pile AI Yang Sesuai Dengan Thumbnail Dan Saya Sudah Dites Di Corel Draw Itu Bisa Digunakan Oke Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Ada Gambar Yang Tidak Sama Atau Ada Langkah Yang Tertinggal Kurang Lebih Pembuatannya Seperti Ini Mohon 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 Maaf Dengan Segala Kurangannya Salam Belajar Nesia Channel Setelah D-Drag Dipilih Pada Bagian Point Disini Dipilih Ada Airdropper Klik Saja Airdropper Ini Juga Sama Teman Teman Tinggal Dipilih Saja Pada Bagian Airdropper Oke Dan Pada Bagian Yang Ini Kita Naikkan Untuk Kecerahannya Seperti Oke Terus Kita Bisa Ganti Disini Menjadi Radial Kita Drag Dulu Dan Simpan Posisinya Posisi Warna Cerahnya Itu Ada Di Bagian Bawah Seperti Ini Oke Ini Bisa Cerah Ke Gelap Atau Sebaliknya Teman Teman Bisa Ditekan Reverse Jadi Disini Oke Seperti Itu Selanjutnya Memasuki Warna Yang Ketiga Kedua Disini Kita Gunakan Airdropper Saja Karena Ini Bukan Gradasi Ini Juga Sama Kita Gunakan Airdropper Saja Kita Pilih Disini Sedikit Notip Di Bagian Bawah Disini Pada Bagian Lengkungannya Kalau Tidak Mulus Teman Teman Masih Bisa Di Custom Menggunakan Shape Tool Seperti Ini Jadi Memang Di Bagian Corel Draw Itu Di Artistic Media Itu Tidak Terlalu Mulus Untuk Bagian Yang Dipilih Oleh Kita Tadi Beda Dengan Ketika Kita Menggunakan AI Barangkali Nanti Saya Juga Akan Praktekan Cara Membuatnya Di Adobe Illustrator Insyaallah Oke Kurang lebih Seperti ini Pada Bagian Outline Yang ini Kita Buang Saja Selanjutnya Sekarang Tinggal Kita Group Dulu Yang ini Lalu Kita Drag Kebawah Kita drag Lalu Diklik Kanan Setelah Itu Teman Teman Kita Flip Kita Flip Oke